baik karena mungkin jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 10 menit mungkin untuk webinar dengan materi peran artificial intelligence dalam keamanan cyber bisa kita mulai teman-teman oke mungkin bisa bantu jawab apakah suara saya terdengar dengan jelas oke aman oke baik jika begitu mungkin bisa kita mulai saja ya untuk webinar pada pagi hari ini oke jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau bisa baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Raihan Isidinafis saya dari Universitas Jember saya di Mitra bisa ini saya mengambil bidang cyber security oke untuk pada pagi hari ini kita akan membahas peran artificial intelligence dalam keamanan cyber nah oke mungkin teman-teman bisa tahu ya gimana sih sekarang kondisi keamanan cyber pada saat ini yang tentunya kalau dilihat dari berita-berita yang berada itu banyak sekali kebocoran data seperti kemarin yang BDSM itu yang sempat bocor datanya kemudian ada rumor lagi bahwa Biorka sudah kembali lagi dan membocorkan data-datanya lagi terus banyak serangan-serangan ransomware lain yang marah pada tahun ini ya tepatnya karena untuk serangan-serangan ini semakin canggih semakin tahunnya oke jadi yang pertama ini munculnya serangan dan malware ya yang sudah aku katakan barusan jadi banyak malware ataupun ransomware yang menyerang sistem-sistem terutama pemerintah Indonesia yang dimana itu dapat membocorkan data-data Indonesia dan juga merugikan tentunya merugikan warga Indonesia nah yang selanjutnya yaitu ada data breach and privacy concern nah data-data ini buat teman-teman yang belum tahu jadi sebuah pelanggaran data atau eh data yang tersebar secara open source lah bisa dikatakan gitu atau data-data ini sudah tersedia di platform online nah data-data ini menjadi semakin sering ya terjadi karena berdapat besar mengekspos informasi sensitif dan membayakan privacy jadi data-data yang terdapat di platform-platform tersebut itu bahkan ada email alamat nomor telepon dan lain-lainnya habis ini ada platform sebuah platform yang kayak menyediakan data breach ini kemudian ada evolving attack factor jadi evolving attack factor ini sebuah apa ya seperti perkembangan serangan jadi para penyerang itu terus mencari cara baru untuk menembus pertahanan dengan memanfaatkan faktor serangan yang terus berkembang dan mengeksploitasi teknologi baru jadi ya itu semakin tahun semakin serangan-serangan yang di setelancarkan oleh petaker atau hacker itu akan semakin berkembang tentunya karena yaitu teknologi semakin canggih Oke nah ini kita masuk ke contoh-contoh data-bridge ya jadi data-bridge ini banyak platformnya salah satunya di data-bridge forum jadi disini banyak data-data sensitif yang sudah diseberluaskan dan diperjual dan diperjual belikan oleh phpa yang tidak bertanggung jawab jadi contohnya disini ada data Tokopedia Bukalapak nih dan masih data banyak data-data lagi seperti Bitcoin kemudian ada Bukalapak ini big basket dan lain-lainnya dan itu berupa database ya teman-teman ini dari tahun bahkan 2014-2011 sampai 2024 itu lengkap data-bridge nya ada disini bahkan tidak ada tidak hanya aku nak tidak apa ya tidak sebuah database aja bahkan ada akun-akun game akun-akun platform seperti Xiaomi yang seperti gambar ini itu juga diperjual belikan Nah kalau disini ini seperti sebuah database ya teman-teman jadi ada database yang diperjual belikan dan ini contoh sampelnya jadi kalau mau mengunduh database ini kayak harus membeli beberapa poin gitu nah ini ada sampelnya dari database Xiaomi gitu jadi sangat apa ya bisa dikatakan kita itu harus tetap aware sama misal password kita itu harus selalu di update karena ya untuk menghindari database ini karena database ini kan diambil dari misal password sama telepon email nah jadi kita harus selalu mengupdate password itu tentunya untuk menjaga database ini oke selanjutnya kita masuk ke pengertian AI jadi buat teman-teman oke buat teman-teman mungkin ada yang tahu nih apa sih pengertian AI itu gimana ada yang mau bantu apa itu pengertian artificial intelligence yang hai 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 gimana teman-teman oke ini ada yang cat ya oke itu kecerdasan buatan yang meniru berlaku manusia betul sekali Kak Vanes jadi benar ya apa yang dikatakan sama Kak Vanes AI itu adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia jadi sistem ini atau AI ini bisa menganalisis data menemukan pola dan juga membuat keputusan tapi kadangkali untuk membuat keputusan ini lebih tepatnya ke arah manusianya kalau AI ini digunakan sebagai alat bantu dan juga AI ini juga bisa menyesuaikan diri sama situasi yang baru jadi kurang lebih mirip sama operasinya manusia atau cara kerjanya manusia jadi tujuan AI ini selain meniru perilaku manusia itu membuat mesin yang mampu melakukan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti memuang bahasa mengidentifikasi objek dalam gambar atau memainkan permainan strategi ataupun menjalankan suatu perintah dari manusia jadi banyak ya tujuan-tujuan dari AI ini oke mungkin ada yang tahu enggak sih perbedaan antara AI machine learning dan deep learning oke maaf jadi ya teman-teman oke buat mempercinkan waktu jadi perbedaan antara AI machine learning dan deep learning ini oke mungkin untuk AI sendiri jadi AI ini dapat diaplikasikan di berbagai bidang ya untuk aplikasinya kan mungkin teman-teman juga banyak yang tahu kayak seperti chatbot terus pengenalan gambar rekomendasi terus kendaraan yang menggunakan AI seperti Tesla jadi AI itu yaitu sebuah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk machine learning bagaimana untuk machine learning ini adalah bagian dari AI teman-teman jadi di bawah di bawah AI itu ada machine learning gitu jadi untuk machine learning ini sebuah algoritma atau model yang membantu komputer menemukan pola dan koneksi dalam data jadi sebuah kayak sebuah algoritma yang mengolah data itu untuk machine learning ini jadi algoritma ini dibuat untuk belajar dari kumpulan data-tata besar yang sudah disediakan sama manusia contohnya data-tata yang ada di gaggle nah itu buat AI teman-teman yang dimana komputer itu bisa mengubah pengaturan agar lebih baik dalam melakukan pekerjaan tertentu untuk tujuannya dalam machine learning ini membuat model yang dapat pekerja dengan baik dengan data baru dan membuat prediksi atau pilihan yang benar jadi misal ada kumpulan data-data misalnya serangan-serangan ya serangan mungkin brute force nah jadi machine learning ini mengumpulkan data-data serangan-serangan brute force kemudian dilatih sehingga mendapatkan sebuah model nah sebuah model tersebut bisa memprediksi jadi ada serangan brute force atau bukan jadi gitu jadi cukup canggih untuk machine learning nah untuk aplikasi ini ada untuk aplikasi machine learning ini ada yang pertama itu ada analisis prediktif jadi membuat tebakan atau membuat sebuah analisis apa yang mungkin terjadi di masa depan dengan melihat trend atau data yang sudah dibuat di masa lalu kemudian ada pemprosesan bahasa alami atau NLP yang dimana bisa mempelajari dan memahami bahasa manusia sehingga komputer atau atau teknologi itu dapat melakukan hal-hal seperti memahami perasaan seseorang mungkin kayak chatbot itu ya chatbot kan bisa mengetahui perasaannya dimana kemudian dapat merejamakan bahasa dan mengobrol dengan orang lain yang selanjutnya ada pengenalan gambar jadi seperti mencari tahu apa yang ada dalam gambar dalam video seperti menemukan objek meletasi objek memprediksi ukuran objek yang biasanya ini digunakan dalam hal-hal seperti mengenali wajah seperti kayak yang ada di HP face recognition dan menemukan objek gitu teman-teman selanjutnya yaitu ada sistem rekomendasi yang menyarankan hal-hal seperti produk layanan jadi misalnya teman-teman nih habis searching mengenai sepatu nah itu kan kita searching nih di Tokopedia itu kalau kita buat kalau kita buka IG itu pastinya muncul nih kayak sepatu rekomendasi sepatu-sepatu yang udah kita searching nah itu menggunakan aplikasi atau menggunakan machine learning oke yang selanjutnya yaitu deep learning deep learning jadi deep learning ini sama hampir sama dengan machine learning tapi lebih gimana ya datanya ini lebih luas jadi di di dalam machine learning itu ada deep learning gitu teman-teman jadi penggunaan sama penggunaan jaringan cara buatan yang strukturnya itu seperti otak tapi untuk pemahamannya itu lebih baik ya daripada machine learning karena jaringan ini memiliki banyak lapisan simpul yang terhubung yang disebut sebagai neuron contohnya untuk deep learning ini dia ada CNN ada RNN dan ada GAN untuk aplikasi deep learning ini biasanya itu digunakan dalam industri atau domain ya yang pertama itu ada perawatan kesehatan jadi karena membutuhkan banyak data ini bisa perawatan kesehatan ini bisa menggunakan deep learning untuk mencari tahu penyakit dari gambar medis atau menebak apa yang mungkin terjadi pada pasien nah itu pastinya akan mengumpulkan data-data yang sangat banyak untuk memprediksi hal tersebut kemudian ada keuangan jadi menemukan transaksi palsu membuat rencana perdatangan lebih baik dan menebak apa yang mungkin terjadi di pasar dengan melihat informasi keuangan masa lalu mungkin seperti trading ya trading itu menggunakan deep learning karena itu melihat informasi keuangan masa lalu dan juga saat ini kemudian ada otomotif jadi membantu mobil mengemudi sendiri ya seperti Tesla mungkin banyak yang sudah tahu Tesla kan juga bisa atau mobil-mobil selain Tesla itu sudah banyak yang bisa mengemudi sendiri jadi sudah bisa mengenali hal-hal seperti benda orang kendaraan lain dan sudah bisa menebak seperti apa lalu lintas untuk membuat transportasi lebih aman dan lancar jadi sudah bisa ngeram sendiri melihat lampu merah sendiri itu untuk deep learning di aplikasian di bagian otomotif oke mungkin dari sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sekitar AI dan perbedaan antara AI machine learning dan deep learning oke kayaknya masih belum ada pertanyaan ya oke mungkin aku lanjut aja bagaimana sih hubungan antara AI dan cyber security ini jadi AI atau artificial artificial intelligence ini memiliki hubungan yang erat dengan cyber security tentunya ya dan keduanya ini saling mendukung atau saling melengkapi dalam berbagai aspek untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks jadi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang sudah aku sebut barusan di awal tadi itu perlu menggunakan AI ya dalam pengaplasian di cyber security ini oke yang pertama hubungan AI dalam cyber security ini ada deteksi ancaman cyber jadi AI ini dapat digunakan untuk menganalisis atau memantau aktivitas jaringan secara real time mungkin dari log aktivitas yang didapat dari log aktivitas sebuah server mungkin ya dengan dengan kemampuan AI ini jadi bisa belajar dari historis data historis yang dimana AI ini dapat mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan seperti anomali serangan anomali itu yang mungkin menunjukkan adanya serangan cyber misal ada apa ya di sebuah website memasukkan serangan backdoor file backdoor nah itu AI ini bisa mendeteksi bahwa log aktivitas tersebut adalah serangan backdoor atau anomali sebuah serangan cyber gitu kemudian yang kedua ada respon terhadap serangan jadi hubungan AI dalam cyber security ini bisa digunakan sebagai respon jadi misal ada sebuah serangan AI ini dapat membantu untuk merespon merespon serangan tersebut secara cepat dan efisien tentunya jadi sistem-sistem yang sudah berbasis AI itu dapat otomatis melakukan tindakan mitigasi seperti memblokir akses ke sumber daya yang terinfeksi atau mengisolasi perangkat yang terinfeksi dengan dari jaringan contohnya ini mungkin seperti crowd strike itu menggunakan AI untuk merespon insiden secara otomatis dengan mengidentifikasi dan menamatkan ancaman dalam waktu nyata dan juga kalau banyak firewall yang sudah menerapkan AI contohnya seperti yang ada di ini mungkin di universitas saya jadi sudah benar-benar menerapkan AI jadi ketika ada serangan atau ada IP address yang mencurigakan itu sudah terdeteksi jadi serangan ini termasuk serangan SGR injeksi atau cuma mendeteksi menggunakan tools scanner atau malware atau DDoS dan lain-lain jadi sudah terlihat dalam platform tersebut serangan apa yang terjadi itu teman-teman kemudian bisa menganalisis data dalam skala besar jadi dalam era data ini volume informasi itu yang harus dianalisis oleh tim keamanan cyber itu semakin besar jadi dengan adanya AI itu dapat membantu dalam menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat juga bisa menemukan pola dan juga memberikan wawasan yang berguna bagi tim keamanan itu itu untuk hubungan AI dan cyber security lalu bagaimana penerapannya jadi penerapannya ini yang pertama itu bisa mendeteksi anomali yang dimana deteksi anomali itu sebuah proses menganalisis data untuk menemukan pola perilaku yang tidak biasa dalam sebuah sistem jadi dalam konteks keamanan cyber atau cyber security ini berarti mengidentifikasi aktivitas abnormal dari perilaku perilaku sebuah aktivitas intinya yang ada di sebuah service tersebut yang mungkin menunjukkan adanya serangan jadi AI ini dapat memanfaatkan sebuah algoritma seperti machine learning atau banyak algoritma yang lainnya tapi yang setahu saya itu machine learning itu bisa digunakan untuk AI ini dalam mendeteksi anomali jadi bisa mengenali dan mempelajari pola-pola traffic jaringan yang normal ketika terjadi aktivitas yang menyimpang dari pola sistem tersebut yang selanjutnya dapat mendeteksi serangan Zero Day jadi serangan Zero Day ini kayak seperti serangan yang belum terlihat sama sekali jadi kalau biasanya kan terdeteksi tapi serangan ini itu tidak terdeteksi jadi tiba-tiba terjadi serangan yang belum pernah terlihat Zero Day Attacks ini sebuah serangan yang mengeksploitasi kerentangan yang belum diketahui atau belum ada perbaikan AI ini dapat membantu mengidentifikasi serangan dengan mendeteksi pola perilakunya yang tidak biasa menunjukkan upaya eksploitasinya mungkin yang selanjutnya ada otomatisasi proses keamanan dalam keamanan cyber yang terus berkembang ini ya yang semakin canggih tim keamanan cyber itu seringkali kayak kewalahan ya oke lah mungkin perlu banyak orang karena dalam mengidentifikasi atau memonitoring volume serangan data itu yang harus dianalisis itu sangatlah banyak nah dengan otomatisasi ini membantu tim cyber itu bisa apa ya bisa membantu tim keamanan itu lebih fokus pada tugas yang strategis atau kayak mengambil keputusan gitu mengurangi beban kerjaan yang seperti memonitoring yang terus menerus gitu nah contohnya seperti pemantauan jaringan atau menganalisis slot untuk otomatisasi proses keamanan jadi itu bisa digunakan otomatis untuk pemantauan jaringan dan analisis slot sedangkan tim keamanannya ini untuk membantu ini ya memberikan keputusan gitu loh teman-teman oke yang selanjutnya ada penilaian kerentangan dan manajemen risiko jadi setiap sistem itu tentunya memiliki kerentangan yang perlu dievaluasi untuk melindungi data dan sumber daya jadi tidak ada sebuah sistem yang bisa dikatakan itu sistem itu aman jadi pasti kalau enggak sistemnya udah di-hack ataupun masih belum di-hack jadi masih dalam target lah hitungannya namun tidak apa ya tidak tidak semua sistem itu memiliki tingkat risiko yang sangatlah tinggi oleh karena itu penilaian kerentanan ini sangatlah penting jadi ada ada kayak level-levelnya ada medium ada yang low ada yang high jadi ada sebuah penilaian kerentanan yang dimana itu sangat lah penting gitu oke mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman dalam penerapan AI dalam cyber security ini oke yang selanjutnya AI dalam deteksi dan pencegahan serangan cyber jadi AI ini dapat mengotomatisasikan proses pemindaian dan penilaian kerentanan dan juga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan aplikasi sebelum di eksploitasi oke yang pertama ada pemanfaatan AI untuk mendeteksi piecing atau serangan malware nah ini sudah banyak sistem-sistem yang bisa mendeteksi itu sebuah sistem atau mendeteksi sebuah serangan malware oke mungkin yang belum tahu piecing itu apa piecing ini sebuah teknik penipuan yang digunakan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna kata sandi kartu kredit dan lain-lainnya untuk malware sendiri malware ini sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak mengganggu mengeksploitasi atau mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam sistem komputer seperti virus worm dan terjan nah ini sudah banyak terjadi piecing sama malware ini jadi kita harus tetap aware dalam serangan-serangan ini nah penggunaan AI-nya dalam deteksi piecing ini jadi bisa mengenali ciri-ciri email yang email yang piecing dengan menganalisis data historis jadi dari email yang telah ditandai sebagai piecing jadi kayak sebuah email itu di inputkan misal sebuah di sebuah sistem itu bisa deteksi dari histori-historinya jadi data-data yang sudah tersedia kemudian ada deteksi malware dengan AI yang dimana AI ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi malware dengan menganalisis perilaku aplikasi dan file dalam sistem biasanya dalam sebuah komputer atau laptop kan ada antivirus nih nah itu muncullah muncul kayak pemberitahuan ada malware ada serangan atau file-file yang berbahaya itu menggunakan AI atau deteksi malware yang selainnya itu bisa mendeteksi pertahanan AI adaptif jadi sistem pertahanan adaptif ini sebuah sistem keamanan yang mampu belajar dari serangan sebelumnya jadi kayak sebuah perilaku atau apa ya yang bisa ditarakan learning lah sistem yang bisa learning dan juga secara otomatis memperbarui mekanisme pertahanan jadi misal ada serangan SQL injection ini direntang di bagian fitur CA nah ini AI ini juga bisa menanggulangi atau memprotect atau memperbarui mekanisme pertahanan tersebut nah dengan pendekatan ini sistem ini dapat terus beradaptasi seiring dengan perkembangan waktu gitu nah bagaimana AI ini mempelajari pola serangan jadi AI ini menggunakan algoritma machine learning yang dimaksudkan untuk menganalisis data historis mengenai serangan yang telah terjadi nah dari analisis-analisis ini itu sistem itu dapat memahami pola dan teknik yang digunakan oleh attacker sehingga dapat memperbarui strategi pertahanan dengan cepat dan efisien oke yang selanjutnya ada AI dalam deteksi serangan DDoS oke DDoS mungkin yang belum tahu DDoS itu sebuah serangan atau kepanjangan dari distributed denial of service jadi DDoS ini yang bertujuan untuk membuat layanan online itu tidak sedia atau lemut jadi kayak mengirimkan sebuah apa ya yang bisa dikatakan seperti traffic yang banyak yang sangat banyak sehingga membuat server itu down dan tidak bisa diakses jadi serangan DDoS ini sangat berbahaya karena yaitu membuat servernya itu down gitu nah penggunaan AI dalam deteksi DDoS ini AI itu bisa menganalisis traffic jaringan dalam waktu yang nyata atau real time jadi bisa melihat lonjakan sebuah traffic yang tidak biasa karena kalau mengirim data dengan banyak itu pasti ada lonjakan atau seperti apa ya grafik yang seperti yang sangat melonjak dan itu bisa terdeteksi dengan AI dengan memanfaatkan tentunya machine learning yang sudah saya ketahui kalau di gaggle itu sudah ada kayak data set serangan serangan DDoS ini nah oke yang selanjutnya apa saja sih alat keamanan cyber security yang didukung oleh AI nah ini aku putip atau aku ambil referensi dari Microsoft ya jadi ada 6 kurang lebih ada 6 alat keamanan cyber security bahkan banyak sih sebenarnya yang didukung oleh AI yang pertama itu ada next generation firewall and AI jadi firewall tradisional ini mengambil keputusan tentang mengizinkan atau membelokir lalu lintas berdasarkan aturan yang ditentukan oleh administrator nah itu untuk firewall tradisional nah untuk next generation firewall ini itu bisa melampaui kemampuan yang sebelumnya yang bisa dikatakan menggunakan AI untuk memanfaatkan data intelijensi ancaman guna untuk membantu mengidentifikasi serangan serangan-serangan yang terbaru gitu yang kedua ada AI ancient endpoint security solution jadi solusi sebuah solusi keamanan endpoint yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi kerentanan di sebuah endpoint-endpoint gitu yang selanjutnya ada AI power network intrusion detection and prevention system jadi alat ini seperti membantu memantau lalu lintas jaringan untuk mengungkap penggunaan tanpa izin yang mencoba menyusup ke sebuah sistem melalui jaringan jadi AI ini dapat membantu sistem ini memproses data lebih cepat untuk mengidentifikasi dan memblokir penyerangan penyerang atau taker sebelum mereka melakukan terlalu banyak tindakan atau sebelum banyak melakukan tindakan eksploitasi yang selanjutnya alat selanjutnya itu ada AI solution and cloud security nah jadi karena apa ya banyak organisasi atau banyak perusahaannya menggunakan cloud untuk infrastruktur dan aplikasi mereka nah itu akan sulit untuk melacak ancaman yang berpindah di berbagai cloud dan aplikasi nah AI ini dapat membantu keamanan cloud dengan menganalisis dari semua sumber untuk mengidentifikasi kerantanan dan potensi serangan cyber security gitu yang selanjutnya ada securing internet of things IoT device with AI jadi mengamankan perangkat IoT dengan AI nah tentunya kan IoT itu kan sebuah perangkat yang harus kita apa ya kita amankan juga sama seperti endpoint dan juga aplikasi jadi sebuah perusahaan itu biasanya juga menggunakan atau memiliki banyak perangkat IoT yang merupakan vektor potensi serangan cyber yang dimana nantinya AI ini bisa membantu mendeteksi ancaman cyber terhadap perangkat-perangkat IoT yang digunakan oleh perusahaan tersebut dengan mengungkap pola aktivitas yang mencurigakan di bagai perangkat IoT yang selanjutnya ada HDR dan SIM jadi HDR atau Extend Detection and Response ini sebuah solusi keamanan cyber yang mencakup data telemetry keamanan yang lebih luas seperti data endpoint lalu lintas jaringan dan lingkungan yang berbasis cloud lalu untuk CM ini atau SCM ini atau Security Information and Event Management itu sebuah solusi keamanan cyber yang berfokus pada log aktivitas dari berbagai sumber dalam jaringan nah HDR dan CM ini itu mengambil informasi dari berbagai produk keamanan ya sebuah log atau sumber eksternal untuk membantu analisis dan memahami apa yang terjadi di sistem tersebut jadi AI ini bisa membantu mencintasi semua data menjadi wawasan yang apa ya yang bisa atau penawasan seperti informasi yang jelas gitu oke dari sini apa ada yang ditanyakan dari teman-teman oke sepertinya aman ya atau sudah jelas mungkin kalau ada yang tertinggal dari teman-teman bisa cek di youtube bisa AI karena nanti ada record dari webinar ini itu di share di youtube bisa AI gitu oke kalau tidak ada pertanyaan yang selainnya itu tantangan dan resiko penggunaan AI dalam keamanan cyber yang pertama itu AI ini sebagai pedang bermata dua kenapa AI ini dikatakan apa ya pedang bermata dua karena dengan kemampuan AI ini penyerang itu dapat mengembangkan serangan yang lebih canggih jadi apa ya AI itu juga bisa disalahgunakan dengan attacker yang dimana bisa bisa menggunakan AI ini sebagai alat yang sangat apa ya orful gitu untuk mengeksploitasi sebuah sistem contohnya kayak serangan PC yang bisa ditingkatkan atau malware yang lebih cerdas itu bisa apa ya lebih lebih berbahaya lah intinya daripada serangan yang tanpa menggunakan AI gitu yang kedua itu ada etika dalam penggunaan AI jadi etika dalam penggunaan AI ini termasuk tantangan dan risiko dalam penggunaan AI karena dalam pengumulan data dan analisis data itu harus dilakukan dengan pertimbangan sebuah regulasi atau general data protection regulation dan hukum lokal karena kalau tidak apa ya tidak digunakan tidak menggunakan etika seperti yang barusan banyak data-data yang sudah diperjualbelikan atau diseberluaskan di platform-platform untuk mendapatkan sebuah keuntungan gitu makanya etika dalam penggunaan AI ini sangatlah menjadi tantangan atau resiko dalam penggunaan AI ini yang selanjutnya itu keterbatasan AI oke jadi kenapa keterbatasan AI ini bisa menjadi tantangan dan resiko dalam penggunaan AI karena kan AI ini kan menggunakan data jadi AI ini sangat bergantung dengan data yang dimana data berkualitas itu bisa sangat terbatas jika data yang digunakan untuk melatih sebuah AI atau model ini tidak akurat tidak lengkap ataupun tidak representatif hasil analisis dari sebuah AI ini itu bisa mendapatkan hasil analisis sebuah kesalahan dalam menetik sebuah ancaman maka dari itu data yang di data yang dikumpulkan itu harus benar-benar data yang bisa berfungsi dengan baik ataupun yang berkualitas dengan baik gitu untuk tantangan tantangan dan resiko penggunaan AI dalam keamanan cyber oke yang selanjutnya ada the future of AI in cyber security AI is expected to play an increasingly important role in cyber security jadi AI ini apa ya tidak bisa tidak bisa berekspetasi tidak bisa di ekspetasikan gitu karena perkembangan yang sangat pesat gitu nah yang pertama ini ada prediksi perkembangan AI itu dalam cyber security jadi prediksi perkembangan AI dalam cyber security ini bisa bisa menjadi proaktif dan prediktif yang dimana proaktif itu seperti melakukan tindakan sebelum apa ya sebuah tindakan yang dilakukan jadi mendahului sebuah tindakan itu sebuah proaktif dan prediktif ini AI ini bisa memprediksi apa sebuah saranan atau sebuah aktivitas apa yang akan terjadi itu untuk prediksi perkembangan AI dalam cyber security yang kemudian yang selainnya itu ada teknologi baru yang mendukung AI di bidang keamanan nah teknologi baru ini seperti apa seperti yang mungkin bisa riset seperti quantum computing jadi ya seperti memiliki potensi untuk merevolusi berbagai banyak aspek teknologi termasuk amanan cyber yang dimana dengan kemampuan ini itu bisa memproses informasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada komputer lama quantum computing ini dapat membantu dalam analisis data besar dan pemecah masalah yang sangat kompleks yang selanjutnya yaitu ada adaptasi AI yang sudah kita bahas barusan jadi AI ini bisa beradaptasi dan bisa belajar melalui data-data historis misalnya algoritma enkripsi yang saat ini digunakan mungkin menjadi rentan terhadap serangan dari komputer kuantum oleh karena itu AI ini dapat berperan dalam merancang algoritma keamanan baru yang tahan terhadap serangan serangan kuantum selanjutnya ada kolaborasi manusia dengan AI ini sudah mungkin sudah banyak sekali kolaborasi manusia dengan AI yang digunakan pada saat ini ataupun masa depan yang dimana AI ini dapat memberikan analisis dan rekomendasi sehingga manusia ini hanya atau orang-orang tersebut hanya memberikan keputusan akhir gitu oke yang selanjutnya ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan AI dalam saya perspektifnya yang pertama ada CrowdStrike jadi CrowdStrike ini menggunakan atau perusahaan CrowdStrike ini menggunakan AI dalam platform Falcon untuk menganalisis data dari jutaan endpoint dan mendeteksi pola yang mencurigakan jadi AI ini di dalam perusahaan CrowdStrike itu membantu dalam mendeteksi serangan secara real-time dan mengidentifikasi sebuah serangan malware nah yang selanjutnya itu ada DarkTrace jadi DarkTrace ini mengembangkan sistem enterprise immune system yang menggunakan AI untuk mendeteksi merespon untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara otomatis nah teknologi ini itu meniru sebuah sistem kekebalan tubuh manusia untuk mengenali perilaku aneh dalam jaringan yang selanjutnya itu ada Palo Alto Networks yang dimana menerapkan AI dalam platform keamanan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola ancaman dengan lebih cepat jadi sistem mereka ini menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis traffic jaringan dan mendeteksi serangan itu untuk perusahaan mungkin banyak ya kalau di Indonesia itu kayak misalnya kanva kanva kan udah ada AI nya kemudian zoom cap card itu udah menggunakan AI dalam apa ya dalam aplikasi aplikasinya gitu oke sepertinya untuk pemamparan materi udah habis jadi buat teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa dipersilakan ya aku cek disini ada siapa saja ya ada kealdi ada keali dan ada irfan mamansin dan juga lupmanul hakim oke mungkin kita tunggu sampai berapa menit ya 5 menit deh untuk pertanyaan-pertanyaannya oke jenerti AI pastikan disini teman-teman kayak udah apa ya udah familiar lah sama penggunaan AI seperti CGBT kemudian yang bisa menggunakan meresum di sebuah YouTube nah itu itu-itu termasuk termasuk generatif AI ya teman-teman jadi menggunakan foto video dan juga text untuk AI nah sepertinya untuk apa ya tahun ini atau era ini itu udah masuk ke generatif AI yang dimana banyak CGBT atau banyak platform-platform AI yang bisa digunakan kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati dalam bidang cyber security jika iya apa saja oke kalau sepengetahuanku ya kalau penggunaan tools-tools di bidang cyber security ini seperti mungkin yang udah aku pernah coba ya kayak misal boob suite nmaps terus juga zip yang dimana itu tools tersebut itu bisa meneteksi sebuah vulnerability biasanya ini digunakan penetration testing ya jadi untuk mendeteksi sebuah celah keamanan yang ada di sebuah sistem perusahaan tersebut gitu jadi kayak sebuah zip ini itu yang menurutku ini lumayan powerful karena bisa apa ya bisa memunculkan kerentanan di misal ada di fitur fitur search nah zip ini bisa mengetahui di fitur search ini rentannya apa terus levelnya itu low medium atau high yang dimana itu memberikan apa ya bisa memberikan sebuah informasi kalau sebuah sistem ini itu rentan di bagian fitur-fitur terentu atau di bagian sistem tersebut nah kalau boob suite ini biasanya itu digunakan untuk mengintersepsi kalau nmap ini untuk menganalisis menganalisis traffic ya atau network mapping biasanya jadi kita itu bisa mendapatkan sebuah informasi biasanya itu IP IP-IP dari IP yang terbuka atau port yang terbuka itu bisa menggunakan nmaps itu Kak Zin Oke sama-sama dari teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyakan ini yang dipercaya ini akan dipercaya dengan oke karena dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan dan juga materi juga sudah habis mungkin untuk webinar peran AI dalam saya bersebut ini bisa kita tutup saja terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam webinar ini semoga materinya atau penjelasannya itu sangat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam apa ya lebih aware dalam serangan-serangan cyber security sehingga apa ya bisa mencegah 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 serangan itu terjadi oke mungkin apabila ada salah kata mohon maaf terima kasih terima kasih telah menyempatkan waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time teman-teman thank you guys Terima kasih.